Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan fungisida nativo dan antrakol Nah ini di depan kamera sudah ada dua fungisida yaitu nativo dan antrakol Nah kedua fungisida ini adalah sama-sama produk dari perusahaan Bayer Nah ini bisa dilihat Bayer Nah terus itu juga itu ya Bayer Nah sebenarnya kedua fungisida ini mempunyai cara kerja yang berbeda ya Selain itu juga dari cara kerja yang berbeda fungisida ini mempunyai bahan aktif yang berbeda Nah yang saya akan jelaskan yaitu tentang bagaimana penggunaannya untuk tanaman padi Soalnya kenapa banyak sekali kawan-kawan yang masih bertanya tentang fungisida antrakol itu Waktu aplikasinya waktu tanaman padi umur berapa dan nativo waktu aplikasi nativo itu waktu tanaman padi umur berapa gitu Soalnya banyak pertanyaan seperti itu Nah jadi kalau saya pribadi menggunakan kedua fungisida ini yaitu untuk tanaman padi ya Nah yang jelas yang pertama saya gunakan yaitu yang antrakol Nah jadi antrakol ini saya gunakan yaitu waktu tanaman padi mulai 7 hari setelah tanam sampai umur 35 hari setelah tanam Nah itu saya semprot menggunakan fungisida antrakol Nah setelah itu di kisaran umur 40 hari atau umur 50 hari baru saya gunakan fungisida nativo ya seperti itu Nah terus ketika umur padi 80 hari atau keluar malai untuk mengantisipasi agar tidak terkena patah leher Nah biasanya saya menggunakan fungisida sekor atau filia Nah kebetulan sekor atau filianya saya ini belum ada ya atau belum beli jadi belum bisa saya jelaskan Nah jadi dosisnya kalau saya antrakol menggunakan antrakol itu biasanya dalam tanki ukuran 16 liter saya gunakan 1 sendok makan 1 sampai 2 sendok makan untuk tanki ukuran 16 liter Nah kalau nativonya 1 saset ini 12 gram biasanya saya gunakan untuk 1 tanki atau bisa juga saya gunakan 2 tanki Nah itu tergantung melihat kondisi tanaman kalau tanaman itu sehat artinya tidak terserang jamur Nah saya gunakan 1 tanki maksud saya 1 saset nativo ini saya gunakan untuk 2 tanki Tapi kalau tanaman saya terserang jamur atau untuk pengobatan Nah 1 saset ini untuk 1 tanki atau 12 gram ini untuk 1 tanki seperti itu Nah disini teman-teman bisa melihat kalau fungisida antrakol ini adalah fungisida yang kontak ya Bersifat protektif nah ini bisa dibacakan berbentuk tepung yang dapat disuspensikan perwarna krim Artinya fungisida ini adalah fungisida kontak ini bukan fungisida sistemik Jadi kontak ini hanya bekerja di bagian luar tanaman jadi tidak masuk ke bagian sel tanaman Nah ini untuk pengandalian ya bukan untuk penyembuhan Nah kalau yang fungisida penyembuhan yang terserang penyakit ini menggunakan nativo Nah nativo ini adalah bisa dilihat disini kan fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, koratif, dan erotikatif Berbentuk putiran yang dapat disuspensikan dalam air Nah artinya ini untuk pengobatan kalau yang nativo pengobatan Kalau yang antrakol ini untuk pencegahan jamur seperti itu Nah disini juga beda kalau nativo itu bentuknya itu 75 WG WG ini artinya wetable granule ya Nah kalau ini 70 WP disini bisa lihat kan 70 WP Itu artinya kalau WP itu wetable powder Nah bentuknya itu tepung seperti itu Nah jadi yang jelas kedua fungisida ini sistem kerjanya itu berbeda Nah yang saya ulangi lagi yang satu ini untuk pencegahan Agar jamur tidak mudah masuk ke sel jaringan tanaman padi Nah yang nativo ini apabila tanaman padi sudah terserang jamur Maka gunakan nativo untuk pengobatan seperti itu Nah waktu aplikasinya kalau nativo ini kisaran umur padi 40 hari sampai 50 hari Kalau antrakol 7 hari sampai umur 35 hari seperti itu Nah sebenarnya kalau antrakol ini digunakan untuk tanaman padi sampai panen itu bisa apa enggak Nah sebenarnya bisa saja dengan catatan apabila kalau tanaman padi kita tidak terserang jamur Baru kita bisa menggunakan antrakol sampai panen Nah kalau misalkan sudah terserang jamur maka diganti dengan yang pengobatan seperti itu Nah ini fungisida ini keduanya bisa dicampur dengan insektisida maupun pupuk cair maupun perkat Seperti itu ya Nah mungkin cukup video kali ini apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar Sekian terima kasih Terima kasih